Terima kasih. Terima kasih. Pantauan Tribun News di lapangan terlihat hingga saat ini ada beberapa para elit baik dari DPP-PKS maupun DPP-PKB dan Nasdam sudah terlihat di lokasi. Namun sejauh ini belum terlihat kehadiran dari Anies Baswedan maupun Muhaimin Iskandar. Ini merupakan pertemuan perdana mereka secara resmi setelah beberapa saat lalu deklarasi antara Muhaimin Iskandar yang digandeng menjadi cowapres dari Anies Baswedan. Bisa Anda lihat di layar saat ini pemirsa bahwa beberapa atau sejumlah elit dari parpol tiga koalisi ini, tiga partai politik dari koalisi terlihat sudah ada di lokasi dan disambut langsung oleh elit dari Partai Keadilan Sejahtera. Salah satu elit Nasdam mengatakan bahwa ketua umum Nasdam yaitu Surya Paloh dikatakan terlambat untuk menghadiri pertemuan sedikit karena ada agenda yang sebelumnya harus dihadiri oleh Surya Paloh. Dan ini juga kedatangan beberapa elit dari Partai PKB, ada pula dari Partai Nasdam di markas DPP PKS. Sebelumnya pertemuan ini juga sudah dibeberkan oleh Anies Baswedan ketika dia menyambangi markas PKB pada Senin kemarin. Pertemuan ini dijadwalkan akan membahas sejumlah agenda. Salah satunya mengenai tim pemenangan politik atau tim pemenangan untuk calon presiden dari koalisi perubahan yaitu Anies Baswedan dan juga calon wakil presiden dari koalisi tersebut, Muhaimin Iskandar atau Caimin. Salah satunya mengenai tim pemenangan untuk calon presiden dari koalisi perubahan yaitu Anies Baswedan dan juga calon wakil presiden dari koalisi perubahan yaitu Anies Baswedan dan juga calon wakil presiden dari koalisi perubahan yaitu Anies Baswedan dan juga calon wakil presiden dari koalisi perubahan yaitu Anies Baswedan dan juga 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 perubahan yaitu Anies Baswedan dan yang sudah diumumkan saat ini yaitu dari Koalisi Perubahan ada Anies Baswe dan kemudian dari PDIP ada Ganjar Pranowo dan dari Gerindra ada Prabowo Subianto hanya Anies saja yaitu dari Koalisi Perubahan yang sudah mengumumkan coa presnya yaitu Muhaimin Iskandar atau Caimin. Sedangkan kedua calon presiden lainnya hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda siapa yang akan menjadi pendamping mereka di kontestasi Pilpres 2024. Sebelumnya memang di Koalisi Perubahan sendiri sudah mengadakan beberapa agenda atau pertemuan namun semenjak awal September lalu ketika Anies Baswe dan resmi mengganding Muhaimin Iskandar PKS belum mengumumkan secara resmi mereka mendukung pasangan Anies Caimin ini dan PKS juga terlihat aksen di sejumlah pertemuan di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini semenjak deklarasi Anies Caimin. Namun kali ini mereka secara terbuka menyambut kedatangan para elit dari PKB dan juga Nasdem. Perlu diketahui pemirsa bahwa nanti Anies Baswe dan juga Caimin juga akan hadir dalam pertemuan perdana ini. Terima kasih. Pemirsa pertemuan Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini juga akan dihadiri oleh Cawapres Anies Baswe dan Mbak Cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin. Pertemuan ketiga parpol yaitu PKB, PKS dan juga Nasdem direncanakan akan membahas beberapa agenda. Utamanya adalah untuk membangun tali siratu rahmi antar ketiga partai. Memang diketahui setelah Partai Demokrat Hengkang akhirnya PKB masuk dalam koalisi karena ketua umumnya yaitu Muhaimin Iskandar atau Caimin digandeng untuk bisa berduet dengan Anies Baswe dan sebagai Cawapres di Pilpres 2024. Hari ini merupakan pertama kalinya ketiga partai sama-sama melakukan pertemuan formal setelah deklarasi pada awal September lalu. Agenda PKB mengunjungi markas PKS hari ini untuk suan atau memperkenalkan diri dan nantinya didampingi dengan Partai Nasdem untuk sama-sama menjalin tali silatu rahmi. Mengingat mereka akan bekerja sama mengusung pasangan Anies Baswe dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Mereka juga direncanakan membahas terkait koalisi dan tim pemenangan Anies Caimin. Mereka disebutkan akan duduk dan berdiskusi, membangun kesepahaman dan fungsi dari masing-masing partai dalam koalisi perubahan untuk persatuan ini. Nah, pemirsa untuk tim pemenangan nantinya akan ditunjuk secara maksudnya ditunjuk personil yang dipercaya akan dapat memenangkan pasangan Anies Caimin. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habshi mengatakan bahwa ketiga partai bakal sama-sama merancang deklarasi bersama. Hal ini penting mengingat karena beberapa waktu lalu memang koalisi perubahan sudah sempat melakukan deklarasi dengan anggota parpol yang berbeda. Saat itu masih ada partai demokrat yang tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Namun, kini diketahui partai demokrat sudah hengkang dari koalisi tersebut. Dan partai keadilan sejahtera juga untuk pertama kalinya hadir atau bergabung dalam pertemuan ini setelah sebelumnya mereka beberapa kali absen. Kemudian agenda selanjutnya yang akan dibahas terkait perubahan nama koalisi. Dari koalisi perubahan untuk persatuan akan diubah menjadi koalisi perubahan saja. Namun, dengan catatan semua partai koalisi menerima usulan tersebut termasuk juga PKB. Dan nama koalisi ini memang sebelumnya sudah disorot karena ketika nama koalisi perubahan untuk persatuan itu tercetus masih ada partai demokrat yang tergabung dalam koalisi. Namun setelah partai demokrat hengkang, mereka juga sempat mempertanyakan seharusnya apakah nama koalisi tersebut diganti karena sudah tidak ada demokrat di dalamnya karena PKB sudah masuk ke koalisi tersebut. Namun kita masih menunggu pemirsa untuk update-an terkini apakah nantinya memang ada perubahan terkait nama koalisi tersebut dan juga siapa saja tim pemenangan atau tim kampanye akan dirancang oleh ketiga parto ini. Terima kasih. 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 Lama. Terima kasih. Terima kasih. Mbah Bapak Abdul Muhyimin Iskandar Selamat datang Bapak Ahlan wasahlan di Aula Utama Gedung Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Kami sampaikan informasi Bahwa agenda kita Awal ini adalah dengan Makan siang bersama Dari tiga partai yang luar biasa ini Partai Nasdem Partai Kebangkitan Bangsa Dan juga Partai Keadilan Sejahtera Yang kami sampaikan Kepada rekan-rekan media Apabila sudah cukup Untuk mengabadikan momentum Yang bersejarah ini Demi kebaikan dan juga menghadirkan Perubahan yang lebih baik Untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Dipersilahkan untuk kemudian Beralih ke lobby utama Terima kasih rekan-rekan media Atensinya luar biasa Ya ini adalah sebuah momentum Sebuah peristiwa bersejarah Dan Alhamdulillah Yang dengan di sini Allah SWT Yang berkesempatan hadir Ini adalah menjadi saksi sejarah Insya Allah Menghadirkan perubahan Untuk kebaikan yang lebih banyak Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana kita ketahui Sudah hadir bersama kita Bakal calon Presiden Republik Indonesia 2024 Bapak Anies Rasid Baswedan Dan juga Ya kita tahu bersama Sudah hadir didampingi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Abdul Muhaymin Iskandar Baiklah terima kasih rekan-rekan media Kami persilahkan untuk Beranjak sejenak Keluar ruangan Karena para tamu undangan utama kita Akan makan siang terlebih dahulu Sekali lagi Mohon Kepada rekan-rekan media Terima kasih atensinya yang luar biasa Tapi mohon Ketua bersamanya Bahwa para tamu utama Kepada rekan-rekan media Diharapkan untuk Meninggalkan ruangan terlebih dahulu Nanti akan ada sesi lagi Ya Ya terima kasih rekan-rekan media Dipersilakan Luar biasa atensinya Terima kasih Ya karena ini adalah sejarah Nanti akan ada Sesi-sesi berikutnya Jangan khawatir Masih banyak sesi-sesi bersama Dengan Tamu-tamu utama kita Bakal calon presiden Bapak Anistrasid Baswedan Bapak presiden PKS Bapak Haji Ahmad Syekhu Wakil ketua umum DPP Partai Nasdem Bapak Haji Ahmad Ali Dan juga ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Abdul Mohimin Iskandar Ya terima kasih sekali lagi Terima kasih kerjasamanya Rekan-rekan media Luar biasa Untuk bisa bergeser sejenak Ya Untuk memberikan kesempatan Untuk memberikan kesempatan Para tamu undangan Yang baru datang Untuk menikmati hidangan makan Seyang terlebih dahulu Ya mohon kerjasamanya Nanti akan ada sesi berikutnya Sekali lagi Dan juga kami beritahukan Kepada rakyat-rakyat Yang bukan tamu undangan Untuk bisa kemudian Beralih ke ruangan yang lain Ya sekali lagi Kepada yang bukan tamu undangan Kami mohon kesediaannya Untuk kerjasamanya Bisa beralih ke ruangan yang lain Terlebih dahulu Ya Untuk memberikan kesempatan Pada para tamu Yang sudah hadir Menikmati hidangan Luar biasa Sekali lagi Ucapan terima kasih Apresiasi yang Luar biasa Kepada rekan-rekan media Atensinya luar biasa Pada kesempatan siang hari ini Barangkali ini adalah Hari-hari Yang akan menentukan Menghadirkan kebaikan yang banyak Untuk Indonesia yang lebih baik Di 2024 Insyaallah Terima kasih 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 Anies 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 menjelaskan Anies menjelaskan Anies menjelaskan sebelum dia masuk ke makas PKS Mungkin Tidak mungkin Terima kasih Sehingga Dan Anies menjelaskan Anies menjelaskan Anies menjelaskan Anies menjelaskan di sini Anies menjelaskan di sini Tidak menjelaskan dan Tidak aan anies Tidak menjelaskan di sini dengan menjelaskan di sini terima kasih Tidak menjelaskan dan di sini selamat datang selamat menikmati 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 Dan ini juga kedatangan beberapa elit dari partai PKB, ada pula dari partai Nasdam di markas DPP PKS. Sebelumnya pertemuan ini juga sudah dibeberkan oleh Anies Baswedan ketika dia menyambangi markas PKB pada Senin kemarin. Pertemuan ini dijadwalkan akan membahas sejumlah agenda. Salah satunya mengenai tim pemenangan politik atau tim pemenangan untuk calon presiden dari koalisi perubahan yaitu Anies Baswedan dan juga calon wakil presiden dari koalisi tersebut, Muhaimin Iskandar atau Caimin. Diketahui dari 3 capres yang sudah diumumkan saat ini yaitu dari koalisi perubahan. Diketahui dari koalisi perubahan ada Anies Baswedan dan kemudian dari PDIP ada Ganjar Pranowo dan dari Gerindra ada Prabowo Subianto. hanya Anies Baswedan dan kemudian dari koalisi perubahan yang sudah mengumumkan coa presnya yaitu Muhaimin Iskandar atau Caimin. Sedangkan kedua calon presiden lainnya hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda siapa yang akan menjadi pendamping mereka di kontestasi Pilpres 2024. Sebelumnya memang di koalisi perubahan sendiri sudah mengadakan beberapa agenda atau pertemuan. Namun semenjak awal saat ini... ...beserta dengan jajarannya dan juga bakal calon presiden Republik Indonesia 2024 kita semuanya Bapak Anies Rasid Baswedan. Dan juga kepada seluruh Kiai Ulama Habaib serta juga para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda, para tokoh perempuan dan keluarga yang bersama-sama hadir di ruangan ini. Aula Utama Gedung Da'wah Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera maupun yang kemudian menyaksikan secara on air melalui laman sosial media resmi Partai Keadilan Sejahtera di Youtube PKS TV. Para anggota kader dari ketiga partai yang luar biasa ini, dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan juga Partai Keadilan Sejahtera di manapun anda berada. Hadirin, hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT yang berbahagia. Langsung saja, marilah kita mulai acara kita ini, silaturahim kebangsaan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera dengan mulai dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah acara kita sudah dimulai dengan pembacaan Suratul Fatiha kita bersama, mudah-mudahan acara ini diberkahi, dirahmati Allah SWT dan juga dimudahkan seluruh rangkaiannya dan membawa kebaikan untuk kita semuanya. Hadirin yang berbahagia sebagai anak bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia, marilah kita bersama juga melanjutkan acara kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin, kami mohon untuk berdiri. Indonesia Raya Terima kasih telah menonton! 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 Presiden Partai Keadilan Sejahtera Kepada Bapak Haji Ahmad Syekhu Disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bakal calon Presiden Republik Indonesia Bapak Anies Rashid Baswedan Yang kita kusung bersama dan kita doakan bersama Kita perjuangkan bersama mudah-mudahan Allah takdirkan insya Allah bisa menang pada pemilu 2024 yang akan datang Yang saya hormati saya banggakan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Ahmad Ali Serta seluruh rombongan yang hadir dalam kesempatan siang hari ini Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu Tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya Juga yang saya hormati Saya banggakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Abdul Muhayyimin Iskandar Beserta seluruh jajaran rombongan yang hadir dalam kesempatan siang hari ini Mohon maaf saya tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya Saya tidak sebutkan satu persatu Yang saya hormati saya banggakan Sekjen Habib Abu Bakar Al-Habsy Juga Bendahara Umum Pak Mahfud Abdul Rahman Beserta seluruh pengurus DPP Partai Keadilan Sejahtera Yang saya cintai saya banggakan Hadirin hadirat sekalian insan pers yang berbahagia Hadirin hadirat yang menyaksikan juga melalui tayangan PKS TV yang saya hormati dan saya banggakan Maaf ada yang terlupa ini malah Wakil Ketua Majelis Yuro PKS Waduh ini gak ada disini ya Ustadz Bapak Doktor Muhammad Hidayat Nurwahid Serta bakal calon presiden Republik Indonesia Dari koalisi perubahan untuk persatuan yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan Di kantor DPTP Partai Keadilan Sejahtera di tempat ini Inilah kantor DPTP PKS Tempatnya mungkin Tidak seluas Partai Nasdem Nasdem Tower Atau Partai Pusat PKB Tapi beginilah kita Walaupun kecil Insya Allah ini menerapkan teknologi sumacher Small is beautiful Mudah-mudahan pertemuan Perbincangan, diskusi dan dialog kita Insya Allah Akan berjalan dalam suasana hangat penuh keakraban Dan Insya Allah ini yang justru Akan menambah optimisme kita Untuk menyongsong kemenangan pada Pilpres Tahun 2024 yang akan datang Bapak Ibu serus sekalian yang saya hormati saya banggakan Saya tadi sudah menyajikan Barangkali makanan-makanan ini Sebenarnya pesanannya Pak Ahmad Ahli ini Saya ditelepon secara khusus oleh beliau Apa nih bang yang mau disiapkan Biasanya kalau PKS kambing katanya Yaudah kita siapkan kambing Cuma saya mohon maaf nih Kepak Ahli dan seluruh jajaran Partai Nasdem Kalau tadi penyajiannya ya Seperti itu barangkali adanya Saya coba berusaha untuk melengkapi Dengan berbagai cita rasa ya Tapi cari tadi Sambel-sambelnya ternyata yang berwarna biru Tidak ada Ada yang berwarna hijau Ada yang berwarna orange Begitu juga dengan buah-buahannya Ada yang orange ada yang hijau Sekali lagi tidak bermaksud untuk meninggalkan Partai Nasdem Insya Allah Koalisi kita akan kompak dan mudah-mudahan insya Allah ini akan bisa mengantarkan kepada kemenangan Saya sudah sejak awal Sangat bergembira Dengan bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam koalisi perubahan untuk persatuan Sekali lagi inilah yang mengantarkan kita pada sebuah optimisme Untuk meraih kemenangan Karena mendapatkan luar biasa sambutan yang sangat positif Dari berbagai elemen keumatan dan kebangsaan Semoga sekali lagi koalisi ini betul-betul membawa harapan Kemenangan dan kebaikan bagi umat, bangsa, dan negara Kalau dalam press conference yang lalu Saya sudah mengacapkan Ahlan wa sahlan wa marhaban Kepada Partai Kebangkitan Bangsa Maka sebagai bagian rasa lebih dekat lagi Pada hari ini Bahkan sudah hadir di DPT PPKS ini Saya mari kita mungkin sama-sama sebagai bagian dari menyambut kehadiran kedatangan ini Kita berdiri sejenak Dengan menyanyikan lagu Ahliya Lalwaton Kita ikuti bersama Apa yang ada di tayangan ini Dengan khidmat Terima kasih 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 Bagi bangsa Indonesia yang kita cintai bersama Kurang dan lebihnya saya minta maaf Wallahu aliyutafiq ila akwami tarik Nasru minallahi wa fathum qarib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih luar biasa dari sambutan Bapak Presiden Partai Keadilan Sejahtera Hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada Mari kita lanjutkan dengan menyimak sambutan Dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Kepada Bapak Ahmad Ali Disilahkan Allahuakbar Merdeka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita sekalian Yang saya hormati Wakil Ketua Dawansuro Partai Kalian Sejahtera Bapak G.H. Dr. Tidak Nurwahid Yang sempat tadi pada acara hari ini Terima kasih optimal Kepada Ketua Dawansuro yang saya hormati peserta jajarannya yang sempat hadir pada acara hari ini yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu tadi ada Dewan Suronya yang saya hormati Presiden PKS dan jajarannya yang menjadi tuan rumah pada hari ini terima kasih Pak Presiden lauk-lauknya luar biasa sesuai dengan pesanan kan tradisi bakanan persantren itu kambing jadi ketika ditanya apa yang mau disiapkan ya kambing lah kan saya bilang kan cuman tadi disampaikan bahwa ada yang kurang nih sudah berusaha bagaimana supaya terjadi keseimbangan ternyata yang ada hanya warna hijau dengan warna warna orange sambalnya saya nggak apa-apa memang nasib itu selalu hadir untuk mempersatukan jadi tidak perlu nasib tidak selalu tidak perlu tampil yang penting cita-cita harapannya bisa terwujud Hai dan kalau sama-sama ada biru disitu masanya ada biru meninggalkan kita Alhamdulillah tentunya sebagai hamba mahasiswa lalu nantiasa kita menjadikan rasa syukur kita kerana Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahasiswa karena atas perkenannya kemudian hari ini kita diberi kesempatan untuk salah saling bersilaturahmi dimana saya hadir disini membawa sahabat baru kita yaitu keluarga besar partikel kebangkitan bangsa yang hadir bersama-sama kita berharap insyaallah silaturahmi kita pada hari ini mendapat rahmat mendapat berkat dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan tak asli maritah ini ternyata dipanyatkan Nabi Muhammad SAW bersama keluarga sahabatnya yang insyaallah nanti kita semua mendapat safaat dari baginda Rasulullah SAW bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudara kalian semua hormati tentunya rasa syukur yang luar biasa rasa bangga yang luar biasa karena setelah terjadi hiruk-pikuk dan ketidakpastian selama koalisi perubahan ini dibentuk perubahan bersatu dibentuk terjadi tarik-menarik yang pada akhirnya pada 23 sore terjadi kemacetan terjadi kebuntuan begitu Pak Sudirman ya terjadi kebuntuan sehingga pada akhirnya semua berputus asah pada akhirnya kami tidak bisa melayarkan pasangan calon yang sudah dideklarasikan oleh tiga pasangan calon tiga partai politik yaitu Bapak Adi Selasibah Soedan karena salah satu dari partai yang ada tidak terjadi kesepahaman tentunya semua orang sangat menyayangkan peristiwa tersebut semua orang sangat mengkhawatirkan apalagi partai Nasdem yang ada di pikiran kami sudah pasti Nasdem akan jadi korban karena Nasdem yang pertama kali mendeklarasikan Bapak Adi Selasibah Soedan menjadi calon presiden tapi kami satu-satu partai yang berada di koalisi pemerintahan banyak orang yang kemudian meragukan jangan-jangan Nasdem ini hanya sengaja mengumbang-umbang Pak Anies mengumbang-umbang yang ingin mencalonkan Pak Anies padahal hanya ingin mencari suara umat kekhawatiran itu pasti datang dari internal partai Nasdem padahal sesungguhnya kami sangat bersungguh-sungguh kami sangat serius tapi di sisi lain kami juga harus tidak mau gegabah untuk mencari pasangan calon ibarat emas tidak bisa dicampur adukan dengan barang-barang yang pada akhirnya akan mengotori nilai-nilai emas itu nah maka kemudian karena pilihan yang tersaji di dalam koalisi ini sangat terbatas partai Nasdem tidak pernah menolak niat baik daripada teman-teman yang lain tapi itu tidak menjadi opsi utama maka kemudian yang terjadi adalah dua tawaran yang berbeda yaitu ada yang ingin buru-buru bahkan menyebut tanggal sebelum tanggal 3 sudah harus deklarasi kemudian Nasdem bilang tidak ada alasan yang mendesak untuk deklarasi hari ini siapa tahu ada opsi lain dan ternyata takdir memperjalankan pada selasa malam terjadi pertemuan yang juga tidak sebenarnya tidak direncanakan secara secara serius karena hanya dia akan per-telepon dan ternyata antara Pak Abu Haim sebagai ketua umum Pak KB dan Pak Sudiak sebagai ketua umum Nasdem memiliki waktu yang sama yang longgar saat itu maka terjadilah pertemuan dan terjadilah pembicaraan yang ternyata jadi saya katakan bahwa ini adalah perjalanan yang diatur oleh Allah ini adalah takdir memang dipertemukan kepada keduanya dan kemudian terjadi deklarasi walaupun hari selasa hari selasa hari Rabu Pak Anies dengan ketua umum Pak Tinasdem sudah melaporkan pertemuan selasa malam tersebut kepada ketua Dewan Surah PKS tapi di sisi lain kami juga sangat menghargai proses internal yang terjadi di Parti Kedera Sejahtera yang mana dalam anggaran dasar anggaran rumah tangganya mengatakan bahwa setiap untuk pencalonan presiden wakil presiden itu harus diputuskan lewat majelis suruh tentunya Parti Nasdem sangat-sangat menghargai mekanisme yang terjadi di internal partai nah untuk itulah kemudian hari ini kita datang bersilaturahmi ke sini saya membawa kawan PKB untuk datang ke sini untuk bersilaturahmi mudah-mudahan teman-teman PKS setelah melihat Cahimin mengenal Cahimin tidak kalah ganteng juga dengan yang lama sehingga pertemuan hari ini kemudian memudahkan kita untuk untuk lebih segera untuk mempercepat proses mekanisme internal di Partai Kedera Sejahtera sehingga memastikan kapal ini ini benar-benar berlayar dan insyaallah koalisi perubahan ini mampu merwujudkan janji kemerdekaan pendiri bangsa ini yaitu melahirkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Partai Nasdem dan PKB paling tidak sehari ini meyakini betul ketika kita bicara calon presiden kita sudah sepakat tiga partai Wah Pres saya juga yakin kita sudah sepakat tapi mekanisme yang kemudian yang harus membuat kita menunggu saya meyakini bahwa Gus Imin ini pasti lebih mudah untuk kita terima bersama-sama karena kenapa? karena menjadi sangat mudah bagi kita di koalisi perubahan untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Anies sungguh-sungguh ingin memperbaiki bangsa ini dengan mengambil Gus Imin sebagai pasangan sebagai calon wakil presiden karena Gus Imin sudah memiliki pengalaman yang begitu besar menjadi aktivis menjadi menteri menjadi anggota DPR pengalaman apalagi yang kemudian membuat kita ragu membuat masyarakat ragu kemudian untuk mempasangkan diadakan mas Anies masuk barang itu nah sehingga saya pikir hanya karena mekanisme internal partai yang sudah sedang akan berproses semakin cepat lebih baik lebih cepat lebih baik kata Kaucu karena dengan seperti itu memberi waktu yang lebih luas untuk bekerja bersama-sama untuk mensosialisasikan pasangan ini lebih luas dan membuat kita semakin maju satu langkah lagi yaitu segera membentuk tim sukses secara nasional saya pikir ini saya bisa sampaikan dan saya ingin menyampaikan titipan dari Ketua Umum Partai Nasdem kemarin sebelum kesini saya sudah melaporkan kepada Ketua Umum bahwa hari ini saya akan bersama-sama PKB dan Mas Anies akan bersilaturahmi ke PKS dan beliau menyampaikan rasa suka cita beliau dan beliau menitipkan pesan bahwa saya dapat mungkin koalisi ini tetap kita pertahankan dengan nama koalisi perubahan jadi tidak ada lagi embel-embelnya hanya koalisi perubahan ini masukan dari Ketua Umum Partai Nasdem saya pikir ini saya bisa sampaikan lebih dan kurangnya saya mohon maaf sekian wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh tepuk tangan untuk Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Haji Ahmad Ali luar biasa semakin panas hadirin yang berbahagia baiklah langsung mari kita simak bersama sambutan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Haji Abdul Mohimin Iskandar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulullah Wala Hawla Wala Quwata Illabillah Amma Ba'duh Yang kita muliakan saya banggakan Wakil Ketua Majelis Suruh Bapak Keprofesor Dr. Hidayat Nur Wahid sekaligus Wakil Ketua MPRRI yang saya banggakan saya muliakan saya cintai Bapak Bapak Presiden BKS Bapak Ahmad Saikhu beserta seluruh jajaran yang saya banggakan Bapak Ahmad Ali Wakil Ketua Umum Partai Nasdem beserta seluruh jajaran Partai Nasdem yang hadir dan yang kita cintai kita muliakan kita perjuangkan dan kita doakan Mas Anies Baswedan calon presiden 2024 Amin Pertama Kalau saya berdoa jawab Amin ya Indonesia Sejahtera Indonesia Makmur Indonesia Unggul Waladolin Amin Sebenarnya Saya khawatir nanti ada yang sholat gak pakai Amin itu Gak apa-apa kalau sholat-sholat duhur sama asar gak apa-apa Pertama sungguh saya bersyukur berbahagia dan penuh haru dan bangga bisa bersilaturahmi ke kantor di PP PKS disambut dengan penuh hangat oleh Pak Presiden oleh seluruh jajaran dan tentu saya sangat kagum takzim dan terima kasih atas penyambutan yang luar biasa saya bersama Mas Anis PKB rombongan ada Pak Jazil Wakil Ketua Umum PKB ada banyak semua yang hadir juga bersama Wakil Ketua Umum Pak Ahmad Ali tadi telah menyampaikan sekilas kronologi yang sebetulnya saya ingin menyampaikan hal ini beberapa hal yang pertama tentu terima kasih kepada sahabat-sahabat para pengurus DPP PKS yang telah menerima saya hari ini jadi pilihan 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 PKB juga juga merupakan rangkaian dari seluruh perjalanan pencarian dimana kalau kita ibaratkan cita-cita PKB harapan PKB mimpi PKB itu seperti air mengalir mengalir kemana dimana akan ketemu sahabat seperjuangan dimana kita akan meneruskan langkah-langkah perjuangan dan di dalam aliran itu Alhamdulillah bertemulah penggabungan kebersamaan di dalam koalisi perubahan ini dan Alhamdulillah akhirnya pada tanggal 2 September kita menyatakan resmi bersama gabungan koalisi perubahan dan memasangkan Mas Anies dengan calon wakil Presiden Muhammad Iskandar bahwa pertimbangan panjang itu adakalanya terlihat sebagai pertimbangan soal waktu dan soal tempat tetapi pertimbangan yang panjang ini ternyata juga sudah lama menjadi perenungan sekaligus inspirasi yang telah dilakukan oleh seluruh sahabat-sahabat pengurus PKB di berbagai tempat disamping takdir mempertemukan kita pasti ada konteknya tadi konteknya Pak Wakil Ketua Umum Nasdem Pak Ahmad Ali konteknya ada yang mandek di Nasdem Pak Ahmad Ali konteknya ada yang mandek di satu titik di sisi yang lain juga ada yang mandek juga di titik lain itu kontek saja sebetulnya itu jalan takdir jalan takdir tapi sebetulnya secara spiritual ini panjang panjang sekali tadi Pak Sekjen PKS Habib Abu bilang maluku sambutannya dahsyat saya baru ingat jadinya suatu hari kira-kira setahun yang lalu saya bersilaturrahmi ke salah satu Kiai di Tidore memang saya itu kalau ke daerah selalu mencari Kiai-Kiai sakti nah karena apa doa mereka penting untuk perjuangan membangun bangsa dan negara kita bertemulah saya Mas Anis sebelum saya ceritain Mas Anis ini ditidur itu salah seorang Kiai yang sepuh sederhana sekali kemudian biasa diskusi silaturrahmi kemudian mohon doa nah sebelum pulang itu beliau bilang dalam mata batin saya sampean ini Pak Muhyamin pasangannya adalah Anis Baswedan setahun yang lalu namanya nanti saya kasih tertulis saja khawatir pada kesana semua kalau yang kesana ini-ini gak apa-apa nanti yang lain-lain kesana juga jadi hari ini kan musim gerbol jadi nanti kuatir gerbol jadi itulah perjalanan yang pertama perjalanan yang kedua 2021 Kiai saya Kiai Raholel Asad dari situ Bondo memanggil saya dan memang menyampaikan bahwa saya minta kamu berpasangan dengan Mas Anis Mas Anis masih gubernur waktu itu saya bilang saya tidak menjawab dan saya tidak menerima juga saya tidak menolak karena di PKB itu tugasnya dua membaca kabar langit tetapi juga mencocokkan kabar bumi itu tugasnya di situ nah disini ada ahlinya tapi saya tidak kasih tahu siapa orangnya khawatir nanti dia buka praktek disini jadi tugas PKB itu mencocokkan kabar langit dengan kabar bumi makanya saya lihat perintah Kiai Khalil ini kabar langit tapi kok buminya agak gelap karena kadang-kadang kalau kita konsultasi ke Kiai kabar buminya bagus ini prospeknya menarik tapi begitu dicek di langit tidak ada harapan itu terbukti terbukti saya menganalisa dengan teman-teman ini kabar baiknya disini nih kita bawa ke Kiai di depan di Kiai enggak kok tidak kelihatan tidak kelihatan kabar langitnya tidak kelihatan ini buminya kelihatan saya bilang langitnya tidak kelihatan nah itulah jadi tugas PKB memang agak berat mencocokkan kabar langit dengan kabar bumi nah dari situ kami bisa menerenungkan dan melihat kabar bumi itu belum menampakkan tanda-tanda karena ikhtiar bumi adalah menjadi fakta yang harus terus menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan maka pada suatu hari setelah ketemu Bang Surya kami kami dalam waktu dua hari yang sangat singkat mengkontak seluruh sesepuh mengkontak seluruh Dewan Suruh mengkontak seluruh kader yang yang menjadi kebetulan lagi berkumpul di Jakarta para ketua-ketua PKB se-Indonesia kemudian hasil pembicaraan dengan Bang Surya itulah kami minta waktu dua hari untuk bisa memastikan bahwa kabar langit dan kabar bumi itu cocok salah satu yang menarik salah satu Kiai Sekretaris Dewan Suruh DPW Jawa Tengah sedang umroh dan kemudian saya telpon Kiai ini ada perkembangan begini tolong saya minta persetujuan atau setidaknya kabar menurut Panjenengan bagaimana kasih waktu saya setengah hari nanti saya kabari dan ternyata setelah beliau setengah hari berpikir dan istikhoroh saya dikabari laksanakan lanjutkan pilihan dengan Anies Baswedan adalah pilihan terbaik kalau di PKB itu bukan hanya nanya itu ayatnya apa Kiai ayatnya apa Kiai Badawi jawab dan satu ayat lagi wata'awanu alalbiri watakwa saya gak usah terjemahkan ternyata ayat yang kedua ini wata'awanu alalbiri watakwa disitu ada PKS disitu ternyata nah gitu loh kira-kira nah wata'awanu loh saya ini gak ngarang ini asli pokoknya yang biru-biru itu albiri wata'awanu alalbiri watakwa nah silahkan kalau PKS gak percaya dengan ayat ini monggo silahkan ya kita sih monggo mawon gitu ya dan saya yakin ayat yang kedua ini ini disebut sebagai kalau yang belum tahu saya terjemahkan wata'awanu alalbiri watakwa walata'awanu alal ismi walutban welcome mari bareng-bareng menyongsong Indonesia yang lebih maju dan adil kira-kira gitu lah kira-kira sahabat-sahabat sekalian pada hadiran yang saya muliakan itulah kemudian takdir membawa pada pilihan yang tentu tidak mudah tetapi ini pilihan terbaik yang saya yakin kami ingin berharap PKS memahami pilihan kami ini dan bersama-sama menyongsong Indonesia yang lebih adil makmur dan sejahtera seperti halnya cita-cita PKS sama dengan cita-cita PKB sama dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan keadilan partai keadilan sejahtera amin Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan kami berharap semoga saya dan teman-teman PKB juga harapan dari teman-teman partai Nasdem bisa disambut baik bersama-sama dan kami menyatakan siap bersama-sama bergabung dalam koalisi ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk cita-cita Indonesia yang lebih adil makmur dan sejahtera PKB tentu sangat berbahagia dan bersyukur apabila kebersamaan ini benar-benar terwujud dan kemudian bekerja bersama-sama melaksanakan perjuangan bersama-sama bagi terwujudnya cita-cita kita semua rakyat kita sungguh sangat menunggu jawaban-jawaban yang tepat bagi upaya kita semua sebagai partai-partai untuk mewujudkan demokrasi yang sehat demokrasi yang adil demokrasi yang memberikan harapan bagi terwujudnya kemakmuran masyarakat terima kasih kepada Pak Presiden PKS atas waktu dan penyambutannya saya berdoa moga-moga rapat majelis suro yang akan dilaksanakan benar-benar menerima kehadiran kami sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam perjuangan bersama-sama amin jadi jangan lupa semoga Indonesia adil, makmur, dan sejahtera amin aminkan apapun yang menjadi kehendak amin kita walau mu'afiq ila guamitoreq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Abdul Muhaymin Iskandar hadirin yang berbahagia langsung kami mohon dengan hormat kepada bakal calon Presiden Republik Indonesia 2024 Bapak Anies Rasid Baswedan Belum apa-apa udah amin kita nih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la khuwa ta'ila billah Allahumma salli wa salli mabarik ala sayyidina muhammad wa la alihi wa sahabih ajma'in amma ba'du yang saya hormati yang kita semua hormati Wakil Ketua Majelis Surah Bapak Dr. Hidayat Nurwahid sekaligus Wakil Ketua MPR Bapak Presiden PKS yang saya hormati Bapak Ahmad Syaihu Sekartar Sekjen Pak Habibu Bakar kemudian Bendum Bapak Mahfud Rahman dan seluruh jajaran DPTP PKS yang saya hormati kemudian saya hormati Wakil Ketua Umum Partai Nasdem dan seluruh jajaran Bapak Ahmad Ali yang saya hormati InsyaAllah Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024 Bapak Abdul Mohamin Iskandar dan seluruh jajaran DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang hadir bersama di sini dan seluruh hadirin sekalian Alhamdulillah Alhamdulillah bersyukur kita pada siang hari ini bisa melangsungkan silaturahmi meneruskan amanat yang sudah diberikan pada bulan Februari yang lalu jadi posisi saya di sini saat ini adalah melaporkan Mbak Presiden melaporkan kepada seluruh keluarga besar PKS bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 kami mendapatkan amanat untuk menjadi calon presiden dan rangkaian dari amanat itu adalah diminta untuk memilih calon wakil presiden pendampingnya perjalanan panjang sudah dilewati ceritanya tidak perlu diulang lagi saya rasa kita semua tahu tapi Alhamdulillah hari ini saya lapor bahwa tugas itu sekarang kami laporkan tuntas kami mengantarkan Bapak Mohamin Iskandar sebagai insya Allah pasangan insya Allah pasangan kita dan mudah-mudahan ini menjadi awalan yang baik untuk perubahan di Indonesia nanti dan ini apa adabnya nih kalau kita membawa seperti seperti ke tempat orang tua bahwa calon mantu harus dikenalkan tapi yang sekarang ini tidak perlu dikenalkan karena sudah terkenal dan sudah kerja bersama tapi saya perlu beri catatan yang tadi perlu disampaikan bahwa insya Allah bahwa perpasangan bersama dengan Pak Mohamin Iskandar ini kita akan bisa mengirimkan pesan juga kepada semua bahwa beliau ini seorang yang aktif sejak masa muda di PMII masa kuliahnya kebetulan kami satu kampus kemudian aktif juga di LKIS ya di Jogja kemudian aktif di KNPI DPR Wakil Ketua DPR Menteri Wakil Ketua MPR peran-peran kenegaraan peran-peran pemerintahan yang sudah dilakukan sehingga ketika kita berbicara sebagai sebuah kerja bersama maka ini bukan sekedar bekerja untuk pemenangan tapi ini bekerja untuk melaksanakan misi ketika kita menang ke depan memenangkan satu hal tapi melaksanakan itu hal yang berbeda dan kami rasa ini ada satu topangan kompetensi yang insya Allah akan membuat apa yang kita rencanakan perubahan menghadirkan keadilan itu benar-benar bisa kita laksanakan jadi ini adalah sebuah proses yang kita semua tahu perjalanannya panjang di dua sisi baik di sisi kami maupun di sisi Bapak Mohamin Iskandar dan Alhamdulillah proses itu sampai kepada sebuah ujung dan yang disebut kebetulan itu seringkali adalah kesempatan yang bertemu dengan kesiapan bila tidak ada kesiapan kesempatan itu tidak menjadi sebuah kenyataan bila bahwa kesiapan tidak muncul kesempatan maka itu tidak muncul juga jadi yang kemarin terjadi adalah bagaimana kesiapan bertemu dengan kesempatan dan membuat kenyataan baru yang sekarang kita hadapi sama-sama ke depan jadi kami sangat bersyukur dan kami melaporkan kepada teman-teman di PKS bahwa Alhamdulillah berjalanan bersama insyaallah berjalanan yang sudah kita rasakan ke depannya akan memudahkan insyaallah kami tidak akan panjang ini sebagai laporan sebagai bagian dari ikhtiar kita bersama tapi kalau boleh saya baca pantun sebagai penutup pakai baju warna biru dikasih motif rupa-rupa PKB memang teman baru namun PKS takkan terlupa kata bijak orang berilmu buat pikiran tak pernah buntu kami datang membawa tamu semoga PKS membuka pintu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa jasa kemulakiran Catherine terima kasih banyak kepada Bapak Anistrasid Baswedan baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala demikianlah seluruh sambutan sudah usai kami mohon untuk para hadirin yang di depan untuk berdiri sejenak fotografer untuk diambil foto sekali saja silahkan mungkin fotografer bisa diatur tangannya sambil bergandeng ya biar lebih memberikan pesan bahwa siap untuk menghadirkan perubahan di 2024 Insyaallah baik terima kasih kami bersenang duduk kembali kepada rekan-rekan wartawan dipersilahkan untuk kemudian beralih karena kita akan melanjutkan secara dengan dialog koalisi perubahan untuk persatuan yang akan dipimpin oleh Habib Sekjen Habib Abu Bakar Al-Hafsi ya dipersilahkan mohon untuk rekan-rekan bisa dibantu kursi ditempatkan para pimpinan tetap di atas ya dipersilahkan untuk rekan-rekan media terima kasih Kami Indonesia, bangsa Indonesia. 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 Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton. terima menonton. terima kasih telah menonton. terima menonton. Terima kasih telah menonton. terima menonton. Terima menonton. Terima menonton. selamat menikmati terima kasih 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 Indonesia terima kasih 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 terima kasih